Pemirsa Wali Kota Semarang diakini ditetapkan tersangka korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. KPK juga telah mencegahnya ke luar negeri. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiyarto, mengatakan surat larangan bepergian ke luar negeri dikeluarkan KPK 12 Juli lalu. Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Ada 3 dugaan korupsi di Kota Semarang yang diusut KPK, yakni pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan penerimaan gratifikasi. Nama keempat tersangka memang belum diumumkan secara resmi oleh KPK. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun ada 4 tersangka, yaitu Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunar Yanti Rahayu, Suami Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat Ujangkar. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Dugaan pengerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Kota Semarang